Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelas 10-10 dari kelompok 3 saya ada disini dengan video pertama bagian sesama rekan-rekan saya yaitu saya Andina Wulia Ferbidianti saya Muhammad Fatur Rahmansyah saya Naila Rizky Melanardin saya Arya Satya saya Depan Epedi Pratama saya Syala Kila saya Agus Setiawan saya Dela Wulia Junyanti saya Rapi Pirdatul Anwar disini kami akan mengeksplor tentang Taman Pakam Pahlawan selamat menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Betapa hatiku takkan biru telah kugur pahlawanku betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri tangga yang saya naiki yang pertama ada 17 yang kedua ada 8 yang ketiga ada 45 yaitu yang berarti atau bermakna sebagai tahun kemerdekaan kita di tempat ini juga terdapat tugu yang berbentuk Garuda dengan bertulisan Bineka Tunggal Ika seperti slogan kita yang berarti berbeda-beda tapi satu tujuan di tempat ini juga sering dilakukan upacara untuk memperingati para jasa pahlawan seperti contohnya tanggal 10 November tempat ini juga sering dihadiri oleh bupati, pejabat bahkan warga sekitar untuk melakukan jarah dan upacara sedih ya mereka telah berjual untuk memerdekaan negara ini sedangkan kita hanya berhasil-hasil mereka sudah bertumpah darah demi memerdekaan negara ini sedangkan kita masih bingung cara untuk memajukan negara ini para pahlawan ini mereka adalah para pahlawan yang gugur oleh para tentara Belanda Nica pada peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946 Assalamualaikum Pak Boleh minta lakuin sebentar Perkenalkan Pak namanya siapa? Pak Cecep Pak Cecep yang suka jaga disini? jaga kebersihan tempe sadu mau nanya Pak asal mula tempat ini itu gimana ya? atau kayak sejarahnya? tempat ini dibangun tahun 1999 sampai 2000 fungsinya untuk penghormatan kepada para pahlawan yang sudah gugur pada tahun 82 waktu melawan prajurit Mika Belanda oh prajurit Mika Banda peristiwanya atau apa Pak? peristiwa kalau gak saat terjadinya tragedi di Bandung Lautan Api oh jadi semuanya gugur disini? gugur disini kalau boleh tahu jumlah yang ada disini berapa makamnya? jumlah makam semuanya ada 34 34 makam sudah langsung ada namanya gitu? ada semuanya ada namanya cuma pahlawan satu gak ada namanya pahlawan tak dikenal sampai sekarang gak ada namanya? sampai sekarang masih 5 kalau boleh tahu ada gak kayak pahlawan yang terkenal banget di daerah sore yang ini terus gugurnya disini? gak ada pahlawan nasional paling yang gugur itu aja boleh kasih tahu apa apa aja yang ada disini komponen atau fasilitasnya paling bentengan monumen tubuh pahlawan gerbang menuju taman makapahawan dan gedung kantor tempat persemayaman dan pahlawan nah disini ada tempat yang khas enggak pak yang dibangun itu ada makna gitu makanya mungkin tubuh-tubuh monumen yang dibangun yang ada garudanya terus tangga itu tangga mengandung makna pas hari dan hari kemerdekaan tanggal 17 tahap bersama terus yang ke-28 yang ke-3 4 5 itu tuh ada ide dari seseorang gak atau emang langsung aja langsung tiba-tiba gitu mungkin udah sih gitu aja ya makasih pak untuk waktunya ya mudah-mudahan makam ini atau tempatnya bisa terus berkembang dan diperhatikan sama pemerintah makasih selamat menikmati